Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 5 Oktober. Surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Pertanian itu telah diterima Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Syahrul Yassin Limpo juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan digelar pada pagi hari sebelum SYL mendatangi Polda Metro Jaya. Bersama Syahrul, Surya Paloh menggelar konferensi pers di Nasdem Tower, Kamis sore 5 Oktober 2023. Hal yang menyangkut berita yang tidak mengenakan hati, memprihatinkan, dalam suasana penuh kesedihan, yang menyangkut. Prof. Dr. Yassin Limpo dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Pertanian, sekaligus juga salah satu fungsionaris di DPP Partai Nasdem di Dewan Baka. Hal yang saya pahami adalah semua kita menginginkan agar kita selalu konsisten untuk memberikan penghormatan kita atas upaya penegakan hukum yang berkeadilan di negeri ini. Dan itu adalah tugas dan misi kita semuanya, termasuk taspen-naspen. Maka di luar dugaan, baik oleh diri saya dan semua kawan-kawan, dan saya yakin juga di luar dugaan daripada Bung Syahrul Yassin Limpo, dia harus mengalami sebuah kondisi yang seperti apa yang dialami oleh dirinya pada saat ini. Dia meminta izin saya, setelah mendapat izin dari Bapak Presiden, untuk melakukan kunjungan kerja seluar negeri, menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Indonesia CQ Departemen yang dipimpin oleh lembaga FAU di bawah naungan PBB. Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, yang juga merupakan saya pikir kebanggaan bagi kita semuanya, di dalam negerinya, dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahami bagaimana terhinanya dirinya, kecewa, sedih, terlepas daripada semua permasalahan, upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung. Tidak ada seakan-akan hari esok untuk menunggu dirinya kembali. Ini hal yang amat sangat mengusik hati saya. Tetapi sekali lagi, konsistensi dan penghormatan upaya penegakan hukum tidak akan pernah syurut sedikitpun. Itu perlu saya tegaskan. Baik atas nama pribadi maupun atas nama seluruh keluarga besar, Partai Nasdaq. Maka untuk itu, saya sudah menerima pelakuran daripada Bung Sahru. Atas nama DPP, saya menyatakan segera menghadap Presiden sampaikan surat pengunduhan diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of inertia terhadap ajas praduga yang tidak bersalah. Salah? Jalan ini. Hadapin. Laksanakan. Itu prinsip yang tegas bagi kita. Jadi hal inilah yang paling penting saya sudah ada ketahuin. Nasdaq tetap pada komitmennya. ada permasalahan jangan lari dari permasalahan. Hadapin permasalahan. Kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan selalu terdepan dalam upaya pemberantangan korupsi. Agar negeri kita bisa lebih baik. Agar harapan dan cita-cita kita bersama bisa lebih terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Inilah yang saya harus lakukan pada sosedara semuanya dan saya mempersilahkan sosedara untuk menanya apa saja. Silahkan. Coba diatur Bung Saves. Selamat malam Mbak Surya dan juga jajaran Alipartain Asyong. Mohon izin datang dari Kompas.com Mbak. Pak Surya saya datang dari Kompas.com Pak Surya mohon izin bertanya ini kan kasus Pak Sjl sedang diduga terlibat kasus korupsi dan sedang diusut oleh KPK. Tadi Pak Surya mengatakan bahwa Pak Sjl diminta untuk mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Lantas sikap terkait dengan Ibu Siti Nurbaya Bakar seperti apa Pak? Apakah juga akan ditarik dari kabinet Pak Jokowi atau seperti apa? Seperti apa Pak? Oke, satu lagi. Selamat sore Pak Surya izin bela dari CNMTV. Pak Surya tadi pagi kan juga Pak Sjl ini mendatangi Bolda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan kasus swap gitu ya. Itu artinya tadi dugaan swap tersebut ataupun laporan tersebut itu kepada pimpinan KPK yaitu Spirli atau seperti apa Pak kalau dijelaskan. Terima kasih. Satu lagi. Selamat sore Pak Surya Paloh dan jajaran dari Partai Nasem. Saya Santi Dewi Pak dari IDN Times ada dua pertanyaan izin Pak Surya. Yang pertama ini kan merupakan kali kedua ya Pak kita seolah-olah kayak dejavu nih kembali ke situasi ketika waktu Pak Juni Plathih juga dalam situasi ini. Apakah menurut Pak Surya ini juga bagian dari politisasi hukum begitu karena seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bella dari CNN ada dugaan pemerasan yang justru diduga kuat dilakukan oleh pihak KPK yang tengah mengusut perkara hukum di mana Pak Mentan saat ini sedang berperkara. Kemudian yang kedua Pak Surya ini kan sudah ada dua menteri dari pihak Nasdem yang tersanggut kasus hukum begitu. Apakah Pak Surya khawatir hal ini akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Amin untuk menghadapi pemilu 2024? Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama tentu seperti apa yang saya katakan Mbak Baya sedang bekerja sebagaimana mestinya dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan menjalankan misi dan tugas di dalam kabinet. Apakah Pak Baya akan ditarik? Tidak ada kaitannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jawabannya tidak. Mbak Baya jalan kerja. Sebagaimana mestinya. kedua kedatangan Bung Sahrul dari kepolisian itu mungkin hak beliau untuk mencari keadilan dan memang kita tetap memberikan kesempatan dan penghargaan tersebut seluruh inisiatin yang bisa lakukan untuk mencari keadilan itu. Kita belum tahu apa perkembangannya. Kita lihat karena saya yakin pasti kawan-kawan pers juga mempunyai keinginan ketahuan yang lebih dalam lagi. saya yakin itu. Mungkin apa hasilnya? Kita lihat lagi perkembangan yang kedua. Nah soal masalah politisasi hukum kita berupaya jangan sempat itu terjadi dan itu semangat kita. Kalaupun itu sudah kita upayakan tapi tetap terjadi. Nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga saya. Tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum. Maka institusi partai politik. Tapi kalau apakah ada yang menjamin menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali. Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Nah itu catatan pinggir rekam jejak dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers juga lebih memahamin itu. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga amin pasangan yang didukung oleh Nasdem Bung Anis dan Bung Muanis Kandar. Pasti ada. Tetapi sebaru mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan. Upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang terbuka dimana salahnya dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini harus saya katakan kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan hingga menjadi suatu hukuman tetap apakah itu bebas apakah itu mendapatkan hukuman semuanya kita hargai. Baik terima kasih. terima kasih. bagus ini pertanyaan untuk klarifikasi ada rekam jejaknya kepada siapa kepada siapa saya bicara dimana audiens 3 Juni saat pembekalan caleg patenasdem tidak demikian meaningnya tidak ada lebih tolo ketahui partai menyatakan kalau ada kader partai yang korupsi partai dibubarkan bodoh deh itu tidak benar pak ucapannya tidak itu salah karena memang tidak ada meaningnya bukan begitu jadi makna yang sesungguhnya bukan itu spirit semangat kita untuk anti korupsi gak ada artinya kita ini kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercelal untuk apa kita punya institusi seperti ini nah spirit adalah seperti itu jadi bukan letter lag ada kader partai siapa siapa menjamin kader partai itu penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini kalau dia melakukan perbuatan tidak tercelal kemudian pada anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita idealisme pengabdian berjuang bersama di dalam satu partai harus menjadi korban karena satu dua tiga orang yang tidak tekan nah itu tidak benar jadi saya intinya mengkoreksi bukan itu sesungguhnya baik terima kasih ada baik teman-teman semuanya saya aturkan terima kasih dalam suasana yang kita mungkin bisa pes komplein jauh lebih gembira lagi dari hari ini wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati